Selamat pagi pemirsa hidup sehat, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Itu dia tadi kita lihat tayangan negara dengan harapan hidup tertinggi. Mudah-mudahan dengan pemirsa menjaga hidup sehat dan juga rajin nonton hidup sehat, jadi harapan hidup di Indonesia juga makin tinggi. Bertemu lagi dengan Intan yang juga Dr. Haikal. Setuju banget Intan. Tapi ya kita tidak akan membahas tentang harapan-harapan ya. Karena jangan sampai kita memberikan harapan palsu Intan. Wah itu yang paling menyakitkan Dr. Haikal kayaknya. Nah yang akan kita bahas hari ini adalah komplikasi penyakit asam urat atau goat. Ini penyakit yang disebabkan karena adanya penumpukan kristal asam urat di pesendian Intan. Ternyata bisa disebabkan sejumlah komplikasi nih. Nah apa aja tuh dokter komplikasinya? Pada saran kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Asam urat atau goat adalah penyakit khas di pesendian yang terjadi karena kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah. Hal tersebut dapat mengakibatkan gejala nyer yang tidak tertahankan, pembekakan serta terasa panas di pesendian. Asam urat dapat menyerang seluruh pesendian. Tapi yang paling sering terkena adalah sendi jari tangan, lutut, pergelangan kaki dan juga jari kaki. Penyakit yang biasanya menyerang orang usia 40 tahunan ini nyatanya bisa menimbulkan penyakit komplikasi. Sehingga bisa membahayakan kesehatan Anda. Penyakit asam urat yang tak ditangani dengan tepat bisa memicu penyakit lain, salah satunya batu ginjal. Wah bahaya ya pemirsa. Lantas bagaimana cara mengatasi penyakit asam urat dengan benar? Dan apakah komplikasi penyakit yang bisa timbul akibat asam urat? Berikut simak jawabannya bersama dokter di studio hari ini. Nah itu tadi ya penyakit asam urat yang ternyata tidak hanya menyerang sendi, tapi juga bisa sebabkan komplikasi di sejumlah organ tubuh. Ginjal di antaranya. Kok bisa ya? Nah untuk lebih jelasnya, di tengah kita sudah ada dokter Jojo. Dokter Johanda Damanik, dokter penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi dokter Heikar. Pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Mbak Intan. Salam sehat selalu. Sehat dong, harus sehat selalu. Dokter, ini kita akan membahas komplikasi dari penyakit asam urat. Nah asam urat ini kayaknya banyak sekali terjadi sama orang-orang di Indonesia. Di negara lain juga sih pasti ya. Karena ini kan berkaitan dengan pola hidup dan juga makan-makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah ini banyak sekali katanya komplikasinya ya dokter ya. Ini asam urat sendiri ini sebenarnya kalau boleh dijelaskan penyebab utamanya dan asam urat itu apa sih dokter? Supaya kita lebih jelas dulu. Betul. Dan tentunya dok bedanya nih, karena masyarakat tahu bedanya dengan penyakit reumatik yang lain dok. Wah itu dia tuh. Terima kasih Mbak Intan dan juga dokter Haikal. Jadi kalau boleh sedikit memberikan penjelasan singkat, asam urat itu sebenarnya merupakan suatu produk hasil olahan dari metabolisme dalam tubuh kita. Dalam hal ini adalah purin ya. Purin suatu zat yang di dalam tubuh kita yang hampir semuanya terdapat di semua makanan. Sehingga nanti hasil akhirnya itu berupa asam urat. Dalam kondisi normal ya. Jadi semua orang itu sebenarnya di dalam tubuhnya itu menghasilkan metabolisme, menghasilkan asam urat seperti itu. Nah asam urat inilah yang nantinya akan dibuang ya. Dibuang jika berlebih dan dibuangnya itu sebagian besar itu melalui ginjal. Sebagian kecilnya melalui saluran pencernaan. Ketika nanti jumlah asam uratnya ini berlebih ya, sehingga melebihi kapasitas kemampuan ginjal dan saluran cerna untuk membuang itu, makanya terjadilah penumpukan ya atau deposit di mana-mana sehingga menyebabkan penyakit tersebut. Jadi ini juga tadi menyambung pertanyaan dari dokter Haikal tadi, apakah berbeda dengan penyakit reumatik lain? Penyakit reumatik itu jumlahnya sangat banyak ya, ada ratusan macam, ada pengapuran sendi, ada penyakit autoimun reumatik yang melibatkan sendi. Dan asam urat salah satunya, jadi nggak semua penyakit reumatik itu disebut sebagai asam urat seperti itu dok. Oh, jadi itu bedanya ya dokter. Tentunya gejalanya juga ada pemengkakan dok ya, ada nyeri juga ya. Ya, jadi gini kalau penyakit asam urat itu kalau kita bedain ya antara yang kadar asam urat tinggi itu nggak selalu bergejala. Itu yang harus digarisbawahi ya, jadi kalau asam uratnya 8 terus pegel-pegel apakah itu asam urat itu belum tentu ya. Dan sebagian besar justru tidak ya. Jadi asam urat tinggi melebihi keadaan normal itu belum tentu bergejala dan lebih kurang bisa dikatakan 20-30 persen nanti baru menemukan gejala ya. Gejala penumpukan di, apa namanya, di sendi sehingga menyebabkan serangan akut ya. Serangan akut itu yang nyeri sendi, mengkak dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Dok, Pak penyakit ingin tahu dok, dikatakan memiliki asam urat tinggi itu kalau hasiletnya, angkanya itu di atas berapa dok? Oke, di layar dok ya, kita lihat ada ya? Iya, dari sini bisa berapa ya? Jadi di angka 7 ke atas dok ya. Iya, angka 7 ke atas. Jadi sebenarnya kita kalau masyarakat ilmiah, kita panduannya dari panduan internasional ya, kita dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia mengambil angka itu 6,8 batasnya. Tapi lebih kurang secara umumnya kita 7 lah. Kalau sudah 6,8 itu sudah masuk? Kalau lebih dari 6,8 itu kita sebut sebagai hiperurisemia atau asam uratnya tinggi kadarnya seperti itu, Mbak Intan. Oke, di 6,8 ya dok, rataan wanita dan pria dewasa ya? Ini untuk ngomongin ini ya, ngomongin dewasa ya, untuk yang populasi dewasa. Dok, nah ini kan tadi dikatakan bahwa asam urat itu bisa menyebabkan komplikasi ke sejumlah organ lain dok ya. Nah, namun dok, yang pertama ini ada yang mengatakan bahwa penyakit asam urat bisa sebabkan kerusakan pada sendi permanen, lalu kelainan bentuk, dan kekakuan sendi. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Kalau memang ini ya, memang kader asam urat yang tinggi itu nggak langsung ya, nggak langsung bikin kelainan sendi seperti tadi. Tapi kalau dia kelainan asam urat yang tinggi ini terjadi secara kronik ya, berlangsung lama, bertahun-tahun, tidak ditanggulangi dengan diet yang bagus ya, minum yang kurang, dan lain sebagainya, nanti bisa menyebabkan penumpukan di sendi tadi. Kalau sudah terjadi penumpukan sendi, akan terjadi serangan, bengkak, lalu kemudian peradangan, tidak ditangani, nanti akan berlanjut tadi ya, seperti perubahan bentuk, perusakan, dan lain sebagainya seperti itu dok. Oke, nah dokter tadi kan dokter sempat katakan ya, bahwa samurat ini harusnya diolah oleh metabolisme dan dikeluarkan melalui ginjal ya dokter ya? Sehari-hari kita seperti itu. Iya, dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya dokter. Ini katanya penyakit ginjal dan batu ginjal ini adalah salah satu komplikasi akibat asam urat tinggi. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.